Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel yan animasi dimana tempatnya tutorial animasi di android. Akhirnya setelah sekian lamanya kita selalu ngebahas voice changer melulu nih. Dan sekarang finalinya kita ngebahas animasi lagi. Nah oke baru dah, sesuai request dari kalian semua yang menyuruh Akang untuk bikinin tutorial animasi Miko Micho. Jadi pada video kali ini, Akang bakalan bikinin tutorial gimana caranya membuat animasi Miko Micho di aplikasi Aligmotion. Nah disini kalian tinggal siapin aja aplikasi yang bakalan kita pake cuman 3 aplikasi doang, yaitu Tone App, Background Eraser, dan tentunya Aligmotion. Dan untuk kegunaan aplikasinya bakalan akan jelasin nanti. Seperti biasa, untuk bahan-bahan kayak karakter atau backgroundnya kalian bisa cek aja di deskripsi. Karena Akang udah cantumin linknya di bawah. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jadi channel ini adalah channel tutorial animasi atau membahas seputar animasi di android. So buat teman-teman yang ingin belajar animasi di android, jadi kalian bisa belajar di channel ini. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk klik like dan subscribe di bawah. Dan jika sudah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Sebelum itu, kita intro dulu. Selamat menonton dan gas keun! Nah oke teman-teman, jadi pada video kali ini itu kita bakalan bikin animasi Miko dan Micho yang mungkin dibilang cukup simple doang ya untuk bikin animasinya. Soalnya pada video kali ini itu lumayan panjang ya untuk durasinya, jadi Mimin bakal edit secukup mungkin. Dan ya untuk temanya itu kita bakal bikinin animasi Miko dan Micho itu yang lagi berjalan biasa ya teman-teman. Soalnya ya mungkin bakal pusing juga kalau misalkan kita langsung dilangsungin atau diblockin gitu ya. Satu materi gitu. Nah jadi disini kita step by step dulu oke. Nah disini juga Mimin mau ngasih info buat teman-teman semua kalau misalkan pada video kemarin yang tentang voice changer real time itu ada yang belum paham ataupun yang belum bisa. Kalian bisa DM aja discord Mimin pokoknya nanti linknya itu ada di deskripsi ya teman-teman jadi kalian bisa cek aja ya. Soalnya dari kalian itu semua bang kenapa sih bang voice changernya itu gak bisa dipakai bang? Bang kenapa sih bang suaranya itu bebelerbakan atau suaranya itu gak jelas bang? Nah itu kalian bisa DM aja ya di discord Mimin soalnya itu khusus ya untuk para kalian yang mau jadi animator ataupun yang itulah apa masalah-masalah kalian lah. Misalnya kalau kalian gak bisa atau ada kendala kalian bisa cek aja IG atau discord Mimin tapi kalau IG sih Mimin jarang online. Jadi kalian bisa cek aja discord Mimin linknya udah ada di deskripsi ya oke. Nah jadi disini langsung aja kita siapin dulu 3 aplikasi yaitu link motion tone app sama background eraser. Nah oke jadi untuk kegunaan satu aplikasi ini ya Mimin jadi untuk yang ke satu itu adalah aplikasi tone app. Yang dimana kalau kalian lihat pada animasi mikromico itu kalian bisa lihat di bagian mukanya itu menggunakan muka vector. Yang dimana kalau misalkan kalian membuat muka vector itu cukup lama ataupun kalian yang mau membayar jasa itu lumayan cukup lah. Nah ya untuk mahalnya ya mungkin ada di kisaran Rp25.000 atau Rp50.000 lah untuk muka vectornya doang. Nah jadi disini Mimin pakai cara yang simple yaitu menggunakan aplikasi tone app. Nah jadi disini langsung aja kita buka dulu aplikasi tone appnya. Nah oke teman-teman sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi tone appnya yang dimana disini ada beberapa fitur yang menarik yang bisa kalian coba yaitu fitur cartoon 2D, pokemon atau game ps2 ataupun lain-lainnya. Nah disini untuk sebagai contoh atau ya sesuai tema lah disini kita menggunakan fitur yang cartoon 2D, karena disini kita hanya menggunakan untuk bagian wajahnya saja jadi vector ya teman-teman. Nah disini kalian tinggal klik aja yang paling atas. Nah lalu disini kalian tinggal pilih aja foto kalian atau foto diri kalian yang mungkin kalian udah buat ataupun buat kalian yang baru tau kalian bisa foto dulu pakai kamar HP kalian ya. Nah disini Mimin saranin misalnya kalau kalian kalau ingin membuat si karakternya itu melihat ke kanan atau ke kiri kalian tinggal siapin aja 4 atau 5 foto yang dimana untuk foto yang ke satu kalian bisa bikin matanya itu di kiri atau untuk foto yang kedua kalian bisa siapin untuk matanya yang di kanan. Karena soalnya kalau kalian apa ya meresain atau ya membuat ulang di aplikasi apapun lah itu gak bakal sesuai teman-teman karena ya mungkin sulit sih ya kalau dikasih tau itu sulit sih. Jadi kalian tinggal siapin aja 4 foto ya teman-teman. Nah oke. Karena disini Mimin gak pescam jadi Mimin disini menggunakan foto Bang Miaug. Jadi disini kita pilih aja yang ini oke. Nah jika sudah disini kalian tinggal klik aja buat kartun. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Dan BAM. Nah disini kalian tinggal klik aja silang di pojok kiri atas. Dan BAM. Hasilnya benar-benar mulus teman-teman. Wih ini sih simpel banget tapi kalau misalkan kalian ada rekomen lagi yang menggunakan AI itu lebih baik sih. Atau lebih bagus soalnya AI kan sekarang makin merajalela. Jadi kalian bisa gunain aja tapi Mimin kena gak tau sih AI mana yang bisa membuat muka kita itu jadi faktor. Jadi ya disini kita menggunakan tone up aja. Nah disini kalian usahakan untuk menggunakan background yang hijau ya atau green skin. Soalnya kita bakal menghapus bagian backgroundnya. Nah oke. Nah disini misalnya ada yang nanya Bang itu Bang kan ada watermarknya atau ada watermark tone upnya. Gimana sih Bang untuk cara ngilanginnya ya. Sebenernya sih kalian tuh gak perlu ngilanginnya ya teman-teman. Karena disini itu kita hanya membutuhkan bagian si mukanya doang. Jadi kalian gak usah khawatir oke. Nah disini kalian pilih aja background yang hijau. Jika udah disini kalian tinggal klik centang aja di pojok kanan atas. Nah jika sudah disini si fotonya itu sudah tersimpan di galeri kalian masing-masing. Nah disini langsung saja kita menggunakan aplikasi yang kedua yaitu background eraser untuk menghapus dan merubah. Bukan merubah sih tapi ya menghapus yang gak penting atau menghapus backgroundnya. Guys good. Nah oke teman-teman sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi background erasernya. Nah disini langsung aja kita untuk kita itu bakal menghapus si foto yang tadi. Nah untuk caranya kalian bisa klik aja load at the photo atau yang ini ya. Nah disini kalian klik aja. Lalu disini kalian tinggal pilih aja foto yang udah kalian buat tadi. Nah disini kalian tinggal potong aja bagian yang gak pentingnya. Soalnya kita itu hanya membutuhkan bagian wajahnya doang ya teman-teman. Nah oke disini jadi kita bakal potong dulu. Kita bakal potong sebagus mungkin atau sepas mungkin lah ya. Nah oke disini kalian tinggal klik aja down di pojok kanan atas. Nah oke jika sudah bakalan tampilan kayak gini. Nah di bawah ini itu ada 5 fitur ya teman-teman yang dimana ada auto selfie, auto color, magic, manual, sama refire. Nah oke. Nah jadi untuk kegunaan refire itu sebenarnya untuk mengembalikan foto yang tadi ya teman-teman. Jadi supaya comeback lah ya. Nah contohnya itu seperti ini nih. Nah jadi si fotonya itu kembali seperti semula lagi ya teman-teman. Oke. Nah disini kita mau misalnya bang gimana sih bang cara menghapus backgroundnya supaya gercep atau cepat. Oke. Jadi disini kalian tinggal pake aja auto selfie dan boom. Si backgroundnya itu gak ada oke. Nah disini itu kalian tinggal menggunakan aja yang manual untuk menghapus bagian badannya ya teman-teman. Oke. Jadi disini kalian tinggal lakuin aja secara manual. Dengan menggunakan zoom. Nah disini itu kalian tinggal ikutin aja ya garis outline dari si wajah faktornya ini itu ya. Kalian tinggal ikutin aja bagian garis outline yang udah dibuat tadi di aplikasi tone upnya. Kalian tinggal ikutin aja. Nah oke jika sudah seperti ini disini kalian tinggal hapus aja bagian badannya ya. Nah disini untuk manual size-nya atau untuk bagian ukuran penghapusnya disini kita besarin aja. Dan disini kita hapus bagian badannya doang. Nah oke untuk hasilnya bakalan seperti ini ya teman-teman. Nah disini karena mimin tadi ada kesalahan pas bagian menghapusnya. Nah disini mimin bakal di refine urang ya. Di bagian garis outline-nya. Nah udahlah pas gini. Nah oke jika sudah disini kalian tinggal klik aja down di bagian pojok kanan atas disini kalian tinggal klik down. Oke. Nah untuk di bagian smoothnya kalian bisa pilih aja di bagian 3 atau 5. Nah untuk saran mimin disini kalian pake aja yang 3 ya teman-teman. Karena kalau mau menggunakan yang 5 itu garis outline yang di wajah faktor kita itu bakal hilang. Jadi itu terserah kalian ya teman-teman mau menggunakan smooth yang 3 atau yang 5. Tapi saran mimin itu kalian pake aja yang 3. Nah disini jika sudah kalian tinggal klik aja save. Nah oke teman-teman karena wajah faktornya udah jadi. Dan untuk mentahan-mentahannya itu untuk bahan-bahannya kalian bisa cek aja di deskripsi. Dan jika sudah di download maka langsung aja kita ke aplikasi Aligmotion atau aplikasi terakhir. Yang dimana kita bakalan meriging atau menggerakin si karakter kita. Ya dikarenakan untuk bagian rigingnya juga lumayan susah ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke aplikasi Aligmotion-nya. Nah oke teman-teman sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Aligmotion-nya. Nah disini langsung aja kita gerakin karakter animasinya. Nah untuk pertama-tama disini kalian klik dulu tanda plus di bawah. Dan disini kalian bisa namain dulu untuk judulnya atau untuk proyek kalian. Nah disini jika sudah kalian bisa pilih dulu untuk rasionya yang 16 banding 9. Dan untuk resolusinya disini kita bakal pakai 1080 dan untuk frame per secondnya disini kita bakal pakai yang 30 VPS. Kalau misalkan HP kalian support kalian bisa lebihin juga 60 VPS boleh juga tuh. Dan untuk backgroundnya disini kita pakai background hitam. Dan jika sudah disini kita klik create project. Nah oke teman-teman disini kita bakal nambahin dulu si backgroundnya supaya agak gelap gulita kayak gini ya. Nah untuk caranya disini kalian klik lagi tanda plus yang ada di bawah pojok kanan itu. Nah disini kalian tinggal klik aja yang media. Nah disini kalian tinggal cari aja background yang udah kalian download di deskripsi tadi. Nah jika sudah disini kita bakal memperbesar dulu ukuran si backgroundnya. Nah untuk caranya disini kalian klik dulu titik di pojok kanan atas. Nah disitu kalian tinggal klik aja yang fit composition area. Nah disini kita bakal panjangin dulu untuk durasi layarnya. Nah untuk caranya disini kalian tinggal seret aja ke kanan supaya durasi layarnya bisa panjang. Sebagai contoh disini mimin bakalan panjangin aja sampai 6 detik. Nah jika sudah disini kita bakal nambahin terlebih dahulu untuk bagian karakternya. Nah untuk caranya disini kita klik tanda plus lagi dan disini kita klik media dan kalian tinggal tambahkan aja bahan-bahan karakternya. Nah disini kita bakal pilih yang badan dulu dikarenakan kalau bagian yang lain itu menyesuaikan sama ukuran badannya dulu. Nah disini kita bakalan bikin dulu garis horizon lainnya. Nah gimana tuh bang cara bikin garis horizon lainnya. Nah untuk caranya disini kalian tinggal klik lagi tanda plus. Nah lalu disitu kalian pilih aja yang garis. Nah disitu nanti kita bakal sesuaikan dulu. Nah jika sudah disini kalian bisa klik move and transform yang ada di pojok kiri bawah. Nah disitu kalian bisa pilih yang kedua atau yang gambar kotaknya itu kayak mau berputar. Nah disini kalian bisa putar ke minus 45 derajat supaya sih garisnya itu lurus. Nah disini kalian bisa klik edit shape karena disini kita bakal panjangin dulu si garisnya. Nah disini kalian bisa panjangin secara manual di bagian garisnya. Nah disini kalian usahakan untuk garis horizon lainnya itu di tengah ya teman-teman atau pas di tengah. Nah disini untuk bagian layar garis horizon lainnya kita bakalan taruh dulu di bagian bawah layar badannya. Nah jika sudah disini kita bakalan memperkecilkan dulu untuk bagian badannya. Nah untuk caranya disini kalian bisa klik move and transform. Nah kalau untuk memperkecilkan ukuran atau memperbesar ukuran disini kalian pilih aja yang di bagian ketiga. Nah disini juga ada rumusnya nih. Nah untuk memperbesar kalian bisa arahkan ke kanan dan untuk memperkecil kalian bisa arahkan ke sebaliknya atau ke kiri. Jadi itu rumusnya. Nah jadi disini kita bakalan memperkecilkan dulu ukuran badannya. Disini kalian bisa ikutin cara mimin ataupun kalian bisa pakai cara kreativitas kalian masing-masing. Nah oke teman-teman jadi disini kita bakalan namain dulu si bagian layar badannya ya. Supaya nanti pas bagian rigging atau bagian gerakinya itu gak terlalu pusing. Nah jika sudah disini kita bakalan masukin terlebih dahulu bahan-bahan yang belum kita masukin seperti tangan, kaki, kepala, sepatu, dan lain-lainnya. Dan untuk cara menambahkan dan mengatur ukurannya kalian bisa lakukan aja seperti yang di awal tadi ya teman-teman. Karena disini kita bakal percepat videonya. Nah disini untuk cara ngepasinnya kalian bisa ikutin di layar badannya. Nah oke berhubung ke bagian mentahan tangannya itu cuma satu jadi disini kita akan menduplikatnya. Nah untuk cara menduplikatnya kalian bisa ikutin cara mimin. Pertama-tama disini kalian klik dulu layar tangannya. Nah jika sudah disini kalian tinggal klik aja ikon duplikat itu. Nah disitu kalian tinggal klik aja duplikat satu layar. Dan jangan lupa untuk kasih nama layarnya supaya kalian gak pusing. Untuk cara mengubah namanya itu kalian tinggal klik dulu layarnya. Nah lalu disitu kalian tinggal lihat ke atas dan disitu kalian tinggal ubah aja nama layarnya. Nah di bagian layar tangan kiri disini kita geser sedikit dan disini kita taruh di bagian kiri. Nah karena si tangan kirinya ini masih menghadap ke kanan jadi disini kita akan membalikannya. Nah untuk caranya disini kalian klik layar tangan kiri. Disini kalian klik efek. Nah disini kalian klik lagi add efek. Nah disini kalian tinggal cari aja efek mirror. Atau kalau gak ada kalian bisa cari aja di pencarian. Disini kalian tinggal klik aja standar setting. Dan disini kalian gak usah nge setting-setting apalagi karena disitu udah dari bawah A nya. Disini kalian bisa ngepaskin aja sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman. Nah disini untuk layar tangan kirinya kalian bisa taruh aja di bawah layar badannya. Supaya itu ketutupan ya teman-teman. Nah untuk caranya kalian bisa tekan aja bagian layar tangan kirinya dan kalian tinggal geser aja ke bawah. Nah disini kalian bisa lakukan hal yang sama di bagian layar kakinya nanti ya. Dikarenakan Mimin itu bikin satu mentahan kakinya aja dan satu laginya itu kurang bagus. Jadi kalian bisa duplikat aja. Dan caranya kalian bisa ikutin aja langkah sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah disini kita akan membuat terlebih dahulu si durasi layarnya itu panjang sama kayak backgroundnya ya. Nah untuk caranya disini kalian klik dulu layar. Nah disini kalian tinggal pencet aja di bagian tanda panahnya. Nah nah lalu disini kalian tinggal pencet lagi layarnya. Nah lalu disini kalian tinggal pencet aja yang ini. Otomatis durasinya bakal sama seperti durasi backgroundnya. Disini kalian tinggal lakuin aja hal yang sama. Dan untuk cara cepetnya kalian tinggal pencet aja di ujung layarnya. Terus kalian tinggal pencet lagi yang ini. Dan disini kalian tinggal lakuin aja hal yang sama sampai durasinya itu pas dengan backgroundnya. Nah jika sudah disini kita akan membuat si layarnya itu menjadi grup. Nah disini kita akan membuat grup yang pertama. Nah untuk grup yang pertama disini kalian tinggal pilih aja yang bagian layar badan, kepala, sama tangan. Tangan kanan sama tangan kiri ya. Nah disini untuk cara membuat grupnya pertama-tama kalian tekan dulu di bagian layar yang kalian mau pilih. Nah disini kita pilih dulu layarnya ya teman-teman. Nah disini kalian tinggal lihat aja ke atas dan disitu kalian tinggal pilih aja yang pertama yang ini ya teman-teman. Nah disini jika sudah kita klik. Nah jika sudah disini kita bakal ngelakuin hal yang tadi. Dan disini kita berbeda layar ya teman-teman. Nah disini kita bakal pakai layar yang bagian kaki sama sepatunya. Nah disini kita akan membuat dulu grup di bagian kaki kirinya. Nah disini kita pilih bagian kaki kiri dan sepatu kirinya. Dan sudah disini kita buat grup. Nah disini kita lakuin hal yang sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah jika sudah disini untuk bagian grup kaki kanan sama kaki kiri disini kita bakal satuin. Supaya nanti memperpundah kita untuk bagian riggingnya. Disini kita pilih dulu dan disini kita klik buat grup. Nah oke teman-teman jadi disini kita akan merigging atau membuat gerakan pada karakternya deh. Jadi siapkan mata kalian, siapkan jangan di skip-skip bagian ini oke. Nah disini kita akan membuat gerakan dulu atau meriging dulu di bagian kakinya. Dikanakan pada animasi berjalan itu lebih mengutamakan pada bagian kakinya baru pada bagian yang lainnya ya teman-teman. Nah jadi disini kalian tinggal buka aja atau kalian pencet lagi aja layar di bagian grup bagian kakinya. Nah jika sudah disini kalian tinggal klik aja edit grup. Nah jika sudah disini kita bakal membuat gerakan di bagian kaki kanan sama kaki kiri. Jadi disini kita akan menggunakan kunci dan gak bakal menggunakan kurva ya teman-teman. Disini kita akan menggunakan kunci frame doang. Nah disini kita akan membuat beatnya dulu nih teman-teman. Nah untuk caranya disini tuh kan ada garis putih tuh. Nah disitu kalian tinggal pencet aja dan disitu kalian sesuaikan aja beatnya mau di berapa detik atau di detik berapa gitu. Jadi disini kalian sesuaikan dulu aja. Nah disini mimin itu menggunakan beat setiap 1 detik itu ada perubahan. Jadi 1, 2, 3 itu pasti ada perubahan. Jadi disini mimin pake 1 detik setiap per kunci frame. Nah jika sudah menyesuaikan beatnya disini kalian langsung aja pergi ke move and transform. Karena disini kita akan menggerakkan dulu bagian kaki kanannya. Oke jika sudah disini kita klik yang bagian keduanya atau bagian pemutarnya ya teman-teman. Nah oke jadi disini kita bakal namain dulu untuk bagian layar grupnya ya teman-teman. Soalnya nanti bakal pusing sendiri kalau gak dinamain. Nah oke jika sudah disini kalian balik lagi ke move and transform. Dan disini kalian bisa tambahkan dulu kunci beatnya. Nah untuk caranya disini kalian tinggal pencet aja kayak gambar ketupat kayak ikon ketupat lah. Nah disitu kalian tinggal pencet aja dan disitu kalian tinggal puter aja mau kemanapun itu bebas ya teman-teman. Nah oke jadi disini kita kembali dulu dan disini kalian klik edit group. Karena disini kita bakal benerin dulu di bagian kaki kanannya. Karena menurut mimin ini kakinya rada bengkok ya teman-teman. Jadi kalian bisa benerin dulu di bagian grup kaki kanannya. Nah jika sudah disini kalian kembali dan disini kita lanjut untuk meriging bagian kakinya. Nah oke teman-teman jadi disini kalian bisa atur dulu untuk di bagian beat 0.0. Atau di bagian pas belum kalian pasang kunci keyframe nya. Nah disitu kalian atur dulu untuk di bagian grup kaki kiri disitu kalian bisa pakai di minus derajat 10. Di minus 10 derajat lah. Dan untuk di kaki kanan kalian bisa pakai di 10 derajat. Nah jadi itu kebalikannya ya teman-teman. Jadi itu kalian bisa atur dulu sebelum kalian pakai kunci keyframe nya ya teman-teman. Supaya nantinya itu bisa terlihat seimbang atau terlihat simetris. Nah oke jadi disini kita langsung aja gerakinya. Nah untuk disini kita pasang dulu kunci keyframe nya ya. Di awal-awal kita pasang. Nah disini untuk beat kedua kalian bisa pakai yang positif. Jadi ada negatif dan positif. Kalau di awal-awal kita pakai yang negatif 10. Berarti kita untuk beat kedua kita bakal pakai yang positif. Jadi disini mimin bakal atur di 5 positif atau positif 5. Nah disini kalian tinggal pakai aja rumus yang mimin kasih. Dan disini mimin bakal tampilin. Nah disini untuk bagian selangkangan nya atau di bagian ininya. Kalian bisa dideketin ya teman-teman. Jangan terlalu deket lah. Tapi sebisa mungkin rada deket atau dipasin. Karena apa? Karena pas kalian mau ngegerakinya. Itu nanti bagian selangkangan nya itu terlalu terbuka teman-teman. Kalau kalian gak ngegeserin dulu. Jadi saran mimin kalian bisa coba dulu untuk ngegeserin sedeket mungkin lah. Nah disini untuk kunci keyframe nya. Kalian bisa lakuin step by step. Dan disitu juga kalian harus sesuaikan dulu dengan beat kalian masing-masing. Karena beat mimin sama beat kalian pasti beda. Pasti juga ada yang sama sih. Nah disitu kalian tinggal lakuin aja step by step untuk gerakannya. Karena disini kita bikin animasi itu gak ada yang instan ya teman-teman. Semua itu butuh proses. Nah disini kalian tinggal lakuin aja sampai selesai ya teman-teman. Untuk bagian rigging nya. Dan disini kalian selamat menikmati nah disini jika kalian sudah menggerakkan bagian kakinya lalu disini kita bakalan menggerakkan dulu bagian tangannya nah untuk caranya itu hampir seperti yang tadi ya teman-teman itu caranya samalah kayak ngegerakin bagian kakinya nah untuk lumusnya kalian bisa lihat contohnya kayak gini nah kurang lebih untuk lumusnya seperti itu ya teman-teman nah disini untuk bagian rigging atau bagian penggerakannya kalian bisa melakukan step by step setiap kunci keyframe nya dan disitu kalian samakan aja dengan beat bagian kakinya atau kalian bisa melakukan beat ulang kalau semisalkan itu gak pas ya teman-teman jadi disini kalian lakukan aja secara step by step nah oke teman-teman nah jadi disini kita lakukan aja di bagian step terakhir yang dimana kita akan menggunakan fitur kamera supaya animasi kita lebih estetik anjay nah untuk caranya disini kalian klik lagi tanda plus lalu disini kalian tinggal klik aja yang objek atau elemen nah disini kalian tinggal pilih aja yang kamera nah disini untuk menggunakan fitur kameranya disini kalian tinggal pencet aja icon gambar zoom itu nah lalu disitu kalian tinggal aktifkan aja di bagian kameranya kalau semisalkan udah hijau berarti itu fiturnya udah aktif ya teman-teman nah oke untuk cara menggunakan fitur kameranya disini kita akan menggunakan mob and transform disitu juga kalian bisa menggunakan yang ada icon kameranya tapi disini mimin lebih saranin buat kalian untuk pakai mob and transform karena lebih mudah dipahami nah oke jadi disini sebelum kita menggunakan fitur kamera disini untuk ke layar bagian tangan sama ke bagian layar kakinya kita bakal satuin dulu ya teman-teman supaya nanti pas bagian penggerakannya lebih mudah soalnya nanti bakal sama dengan kameranya disini kalian tinggal buat grup aja nah jika sudah disini kalian tinggal klik lagi layar yang udah kalian buat jadi grup nah lalu disini kalian tinggal klik aja edit group disini kita akan membuat gerakan pada bagian layar badan sama tangannya disini kalian utamakan buat bitnya dulu ya teman-teman lalu disitu kalian tinggal geserin aja ke atas sama ke bawah jadi disini kita akan membuat gerakan kayak si karakternya itu kayak ya lagi berjalan dengan realistis lah utamakan dulu disini kalian harus menambahkan dulu si kunci keyframe nya nah jika sudah disini kalian balik lagi ke fitur utama nah lalu disini kalian tinggal klik lagi layer yang tadi disini kalian klik move and transform dan disini kita akan geserin dulu si karakternya nah disini kalian tambahkan dulu kunci keyframe nya dan lalu disini kalian tinggal tambahkan aja kunci keyframe di akhir dan disini kalian tinggal geser aja ke samping Utamakan lurus ya teman-teman Nah jika sudah disini untuk bagian kameranya kalian bisa pakai yang mob and transform Dan disini kalian sesuaikan aja untuk ukuran yang mau kalian ambil di bagian kameranya Dan disini kalian tinggal atur aja untuk pergerakan karakternya juga Disitu kalian samakan dulu Dan kalau misalkan ada garis bug ini kalian gak usah hiraukan aja ya teman-teman Disini kalian tinggal cukup geserkan aja dan sesuaikan dengan karakternya Dan disini kalian tinggal tambahkan aja kunci keyframe di awal dan di akhir Dan jika sudah disini juga kalian bisa menambahkan kurva Tapi disini mimin saranin kita gak bakal menggunakan kurva Jadi disini kita pakai yang standar aja Ataupun buat kalian yang mau pakai kurva boleh juga tuh Dan disini untuk garis originalnya kalian bisa hapus atau disembunyikan Nah disini kita langsung aja export untuk hasilnya Disini kalian klik aja tanda kembali Dan disini kalian tinggal klik aja di pojok kanan atas Lalu disini kalian bisa pilih rasionya mau yang 720 atau yang 1080 Dan disini kita langsung aja klik export Dan disini buat kalian yang penasaran sama hasilnya Ini dia hasilnya Nah oke teman-teman mungkin segini dulu untuk video kali ini Dan kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas atau salah mau dimaklumi Karena saya juga masih dalam tahap belajar Dan buat teman-teman yang pengen nge-request seputar tutorial animasi lainnya Boleh banget Bisa tulis aja di kolom komentar di bawah So, hartu nun banget buat yang sudah nonton Kita kembali lagi di video selanjutnya Saya Yan Animasi Undur diri Sampurasun Salam Sunda Adios